Sementara itu kematian seekor gajah di Sumatera di kebun binatang Bandung membuat geram wali kota Bandung Ridwan Kamil. Melalui akun media sosial Instagramnya Ridwan Kamil menyerukan warga Bandung untuk memboikot kebun binatang Bandung. Dengan mengunggah foto bersama Yanni, gajah Sumatera di kebun binatang Bandung ketika masih kritis, Ridwan Kamil menyerukan kekesalannya melalui tagar boykot bonbin Bandung. Unggahan Ridwan Kamil mendapat dukungan dari para netizen yang mengakui bahwa pengelolaan kebun binatang milik swasta itu tidak profesional. Bahkan fasilitas yang disediakan pihak pengelola tidak sebanding dengan harga tiket kebun binatang yang terbilang cukup mahal. Menurut Ridwan Kamil, pihaknya telah melakukan berbagai upaya termasuk pemanggilan pemilik Yayasan Marga Satwa Taman Sari terkait kondisi satuanya. Namun Pemkot Bandung hanya bisa sebatas menegur, mengingatkan, dan mencari solusi. Tagar boykot bonbin Bandung adalah bagian dari teguran keras yang diinisiasi Ridwan Kamil dan didukung warga Bandung agar pemilik bonbin Bandung segera memperbaiki penanganan hewannya. Sudah disampaikan ada petisi SEF kebun binatang, sudah saya panggil juga pemiliknya. Karena kebun binatang di Bandung ini kan pemilik pribadi ya. Jadi kami tidak bisa melakukan apa-apa kecuali menegur, kecuali mengingatkan, mencarikan solusi. Tapi kalau dari pihak kebun binatangnya tidak melakukan perubahan, tidak memperbaiki, kan harus dikasih pesan, harus ditegur, kan begitu. Nah, hashtag boykot bonbin itu bagian dari teguran itu saja. Supaya direspon, dilakukan upaya, dan saya sangat membuka diri untuk...